Oke, seperti yang gue janjiin kemarin di Instagram story gue Kita balik lagi ke Cok Vlog Yang kesekian, gue gak tau nomornya ntar Lo liat aja di bawah nomornya berapa ya Ini lo makan sekarang MTRL Guitar Tutorial Garuda di darahku versi PPKM Keren gak? Sampai jumpa Oke, teman-teman semua sebelum dimulai Gue ngesep dulu bentar Abis ngesep, nomor teh manis dulu bentar Biar gak tegang, setan udah lama gak bikin ginian Teman-teman, halo apa kabar? Sorry agak lama, kemarin gue gak bikin Cok Vlog, MTRL Guitar Tutorial Karena satu dan lain hal Pertama, saya lebih seneng gaming Kedua, saya main game Ketiga, saya seneng lebih ke game Oke? Karena teman saya datang dan Meyakinkan saya untuk bikin lagi Maka kita bikin Garuda di darahku tutorial Kemarin sebenarnya udah ada Tapi bikinnya nyampur sama vlog manggung ya Jadi yang sekarang kita bikin terpisah Karena lo udah pada nyap-nyap semuanya Bang ini, bang itu, bang ini Nah ini lo maman nih sekarang, lo makan Oke? Kayak tadi intro yang di depan Cara gue maininnya Kayak gini langsung aja ya Gue mainin cepet dulu Abis itu gue mainin versi lambatnya Ini yang mainnya di G Chord lagunya itu Coba gue gak panggil distorsi biar geren-geren Chord intronya G Terus B minor Terus A minor Terus D Nah, di bagian intro ini Gue gak main Chord Tapi gue main Riff Main Riff-nya kayak gini Nah, untuk setiap part ini Di semua tempat ya Abis song dan lain-lain Itu cara mainnya sama Cara mainnya kayak gini Jadi di pull off ya Dipencet Dipetik, sorry Dipetik Dipetik Pull off Dipetik Tinggal lagi ya Oke Keseluruhannya Sekarang lagi Sekarang lagi Gue agak cepet Gue terusin ya Terus Terus Sekarang lagi Jadi bagian trackernya itu Jadi ingat ya Dipetik, dipull off Terus dipetik lagi Dipetik, pull off Dipetik lagi Jadi Itu ya bunyinya ya Part yang keduanya juga Masih di intro yang sama Jadi bagian tingginya tuh Kalau kurang pelan lagi Ini gue pelan Jadi banyak main pull off ya Kameranya malas sih Malas sih Hehehehe Kemudian yang ini ya Oke Banyak main pull off Jadi kalau keseluruhannya Kira-kira gini Gini Cari, perang-pelan Gue pelan yang mainnya ya Keseluruhannya Oke Sekarang lagi Gue mainin pelan banget Oke Mudah-mudahan jelas ya Yang kalau kurang jelas Terus kurang pelan Bang, kecepetan Yang mainnya langsung bang Bang gini, bang gitu Nah Lock Ini aja Apa namanya Ada gear tuh Di bawah Sebelah sini nih Ada lambang gear nih Di Youtube Itu ada speed Lu pelanin lagi aja speednya Oke Jadi peti Yang penting Yang penting Pull off Jadi downstroke Pull off Atau kalau bisa Downstroke Pull off Downstroke Lagi boleh Terserah Lu nyamannya yang mana Bebas Oke Itu bagian intro Terus bagian songnya Hampir sama Cuma pindah ke Fred Dari Fred 1, 2, 3, 4, 5 Dari Fred 5 Ke bawah Bagian songnya Gue mainnya gini Versi Di Ini nih ya Di Rekamannya Nah kalau lo bisa lihat nih cuman gue ulang-ulang disitu aja ya Ini gue cara mainnya sama tekniknya kayak yang tadi petik pull off terus dipetik lagi Gue mainin Pelannya Perhatiin tangan kiri sama perhatiin tangan kanannya ya Karena gue males ngulangin lagi Kalau mau ngulang percet mundur aja tuh Cek 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 mundurin dikit terus lo slowin lagi speednya Yang di bawah sini gambar gear Kalau di handphone Di atas titik tiga Hehehe Kalau nggak salah Pokoknya lo lulik aja sendiri Gue udah kasih tau gini juga Jangan kese ya Awas lo Memang tadi lupa gue Oh iya Oke gini ya pelan-pelan Sama kayak tadi Lebih pelan lagi Sekali lagi Oke gue mainin full semua partnya pelan-pelan Oke gue mainin full semua partnya pelan-pelan Kira-kira kayak gitu ya penjelasannya Maksudnya Chord mainnya sama tadi Eh sorry Chord ini tadi Yang pertama intro Sorry ini gue ulang yang bagian song chordnya Jadi G dari putra bangsa Apa itu? Gue lupa liriknya embak Itu di C Jadi chordnya G G C Am D G C Am D Main riffnya kayak tadi G Karena abis part itu langsung balik lagi ke intro Oke, sampai sini ada pertanyaan Eh dong nanya, jangan diam aja loh gue mulu yang ngomong Kita menem teh manis dulu Nah Kalau udah pertanyaan langsung aja di kolom komentar di bawah Kalau bisa sekarang juga Kalau besok gue gak susah jawabnya gimana caranya Lu kalau mau nanya sekarang Biar gue bisa jawab sekarang juga Ayo dong nanya Gak kedengeran Oh gak bisa ya Ini tayangnya beda Hehehe Maaf Yang ketipu syukurin Bukan ntar nih ada di premiernya deh gue nonton bareng Kalau lo di premier ini gue biasanya nonton bareng lo semua Jadi kalau mau bertanya langsung disitu Jadi gue bisa Jawab via chat Di sebelah Sini biasanya Kalau di handphone Di sebelah sini Oke itu tadi part intro sama part song Itu sama Part intro sama part song Cara mainnya sama Di setiap song juga cara mainnya sama Oke kita lanjut langsung ke bridge Kalau gak salah ya Kalau gue salah Nanti kita bikin Garuda di dadaku Perbaikan Oke Hehehe Emang ujian aja ada perbaikan Cetak Abis itu bagian Ya elah negaraku Tanah air tercinta Indonesia Raya itu ya Oke Itu chordnya Itu chordnya di G Terus A Minor Terus B Minor Terus ke D Oke Ingat chordnya di bridge itu G A minor B minor D Cara mainnya gue ngeriff Jadi gue gak main chord Tapi main riff Cara mainnya kira-kira gini kalau versi normalnya Itu kalau pelan-pelan mainnya gini Ini di depth Di depth tuh Di gini ya Ditutup Di sini nya ditutup Terus Gue mainin pelan-pelan Itu yang pertama ya Ini pas di B nya tuh Pemtaf yang gue pencet B low sama B high Sekali lagi Pelan-pelan Perinci A Lalu ke A terus ke A itu yang gue pencet tadi B sama sorry G sama B Yang kedua A ke C Sekali lagi pelan-pelan Oke lanjut dari B ke D Berikutnya yang gue pencet Sekali lagi ya B ke D Berikutnya D D ke Fis Cuma gue pakenya D lepas ya Oke Gue ulangi tapi nyambung semua ya Perhatiin tangan kanan sama tangan kirinya Pelan-pelan banget versi gue pelannya Oke sekarang gue mainin pelan-pelan Selam Soap D musik tuh, masih ada jek-jeknya dulu ah jek-jek, udah lama kita nggak ajar jek ya oke sekarang speed normal mudah-mudahan normal musik 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 habis bagian itu garuda di dadaku ya pause musik musik itu chord-nya g ke B, terus B minor, habis itu A minor, habis itu D, terus ke E minor, terus ke B minor, habis itu ke A minor, habis itu ke D itu bassnya disitu ya chordnya ya, sama chord gitarnya, nanti versi genjeringnya ada deh, tenang, tenang ada versi genjeringnya, lu kalau mau main gitaran doang nggak pakai riff bisa ntar, tapi ntar ini dulu itu gue mainnya riff-riffnya sama persis sama yang di intro, jadi gue maininnya gitu ya oke, speednya yang normal oke, kira-kira kayak gitu, mudah-mudahan jelas ya, kalau kurang jelas diulang aja videonya dari awal sampai terakhir, karena teknik yang gue pakai sama semuanya, petik pull off, petik oke, jadi dari intro, intro, song, intro, sama di outro itu yang di belakang, yang bagian gara di darahku itu teknik cara mainannya sama, note yang gue pencet juga hampir sama, cuma kombinasinya beda-beda tadi gue udah kasih lihat, eh, gue udah coba ngomongin ngomongin ntar, tadi gue udah kasih lihat kombinasinya terus cara apa, eh, yang dipencet note-nya apa aja, tinggal lu ikutin dan lu samain sama recording aslinya cuma teknik cara bermainnya terus chord-nya, itu sama oke teman-teman siap, thank you mudah-mudahan semuanya jelas bentar saya tahan dulu gitarnya kalau ada pertanyaan, silahkan dijawab sendiri karena saya agak males jawabnya kalau pertanyaannya itu-itu aja jangan lupa subscribe jangan lupa juga komen atau di like atau di share karena ini dari mulai sekarang, mudah-mudahan ke depannya kita bikin, apa, ethereal gitar tutorial lagi saya dibantu teman saya, eh, saudara Felix dari Tan thank you, Bung Felix jadi, eh, teman-teman kalau, apa, request-nya diulangi lagi di bawah mau lagu ethereal apa aja kalau bisa lagu ethereal atau lagu netral yang bener-bener, apa namanya, berkesan buat teman-teman semua oh iya, jangan lupa ntar juga abis tutorial ini lu bikin eh, instastory dan tag gue ya cara mainin full song-nya nggak usah full song sih lu mainin aja 15 detik atau 30 detik ntar lu tag gue tapi, eh, mudah-mudahan 15 detik lu bikin, eh, bareng lagunya aja masa, apa, play long sama lagunya 15 detik nanti lu, apa, tag gue siapa yang menurut gue oke dan keren akan gue repost di story oke? jangan lupa mari kita ngulik bareng lagi jangan lupa jeng-jeng oke? thank you semuanya sampai ketemu yang dari kemarin, apa, teriak-teriak gerudar kalau diulangi silahkan di makan ini, videonya ya lu makan nih semuanya lu makan semuanya kurang ngajar lu, gue harus bikin dua kali videonya oke? sampai ketemu